Tentang survei, memang mayoritas lembaga survei masih menempatkan NG Paslon Jokowi Maruf dalam posisi elektabilitas yang paling tinggi di Pilpres 2019. Meski begitu, ada beberapa lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo dan juga Sandi. Lembaga survei Alvara sempat melakukan survei di rentang tanggal 22 Februari hingga 2 Maret 2019. Hasilnya, pasangan Jokowi Maruf Amin unggul di akal 53,9 persen. Sementara pasangan Prabowo-Sandi hanya dapatkan angka 34,7 persen dan sisanya sebesar 11,4 persen tidak menjawab. Lalu ada lembaga survei Vox Populi yang melakukan survei di tanggal 5 hingga 15 Maret. Hasilnya, pasangan Jokowi Maruf mendapatkan angka 54,1 persen. Sementara pasangan Prabowo-Sandi mendapat angka 33,6 persen dan sisanya sebesar 12,3 persen memilih untuk tidak menjawab. Selanjutnya, Indobarometer yang juga mengadakan survei di bulan Maret mendapatkan angka 50,8 untuk pasangan Jokowi Maruf dan angka sebesar 32 persen untuk pasangan Prabowo-Sandi. Sisanya 17,2 persen tidak menjawab. Dari semua survei LSI Deni Jaya yang memaparkan angka tertinggi untuk keunggulan pasangan Jokowi Maruf yakni di kisaran 56,8 persen hingga 63,2 persen. Sementara Prabowo-Sandi hanya dapatkan angka 36,8 persen hingga 43,2 persen. Di saat hampir semua lembaga survei mengunggulkan pasangan Jokowi Maruf di angka lebih dari 50 persen, Litbang Kompas merilis hasil survei mereka yang menyebutkan pasangan Jokowi Maruf unggul tapi di angka 49,2 persen. Sementara Prabowo-Sandi berada di angka 37,4 persen dengan jumlah responden yang tidak menjawab sebesar 13,4 persen. Sementara itu beberapa lembaga survei mengunggulkan pasangan Prabowo-Sandi. Seperti lembaga survei Indonesia Development Monitoring yang menyatakan pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan angka 57,60 persen. Sementara Jokowi Maruf sebesar 38,76 persen dan responden yang tidak memilih sebesar 3,64 persen. Dan yang terbaru lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis Puskaptis merilis hasil survei mengunggulkan Prabowo-Sandi sebesar 47,59 persen. Berbeda tipis dengan pasangan Jokowi Maruf yang mendapat angka sebesar 45,37 persen. Terima kasih telah menonton!